Alexander Volkanovski jagokan Islam Mahachev, ada niatan besar tersembunyi. Alexander Volkanovski bicara perebutan gelar untuk Aljamain Sterling setelah UFC 292. Juara kelas bulu UFC Alexander Volkanovski menutup pembicaraan tentang Aljamain Sterling yang akan menantangnya memperebutkan gelar seberat 145 pon setelah Shono Mali mengalahkannya di ronde kedua di UFC 292. Bereaksi terhadap acara utama UFC 292 di saluran Youtubenya, Raja Pound for Pound mengklaim bahwa Fung Master tidak mendapatkan kesempatan meraih gelar karena kekalahan seperti itu, oh iya, itu yang terjadi sekarang. Dia bisa, Anda tidak pernah tahu, jika dia bisa menang besar, dia bisa mengambil tempat, Anda tahu? Sterling sudah lama mengisyaratkan perpindahan ke kelas bulu. Namun, setelah ketalahan KO-nya dari, Sugar, di TD Garden, superstar kelas bantam ini menyatakan bahwa ia harus menilai kembali rencananya. Aljamain Sterling memegang rekor profesional 23-4. Dia meraih 9 kemenangan beruntun sebelum kalah melawan Omali. Dalam beberapa tahun terakhir ia telah meraih kemenangan melawan sejumlah lawan papan atas, termasuk mantan juara 2 divisi Henry C. Judo, mantan juara kelas bantam Peter Yan dan pesaing utama Chory Sandagen. Sebagai perbandingan, Alexander Volkanovski sering dianggap sebagai salah satu petarung terlengkap dalam promosi. Dalam pertarungan terbarunya di UFC 290, The Great, melewati Yair Rodriguez melalui TK Ronde ketiga. Meskipun ia gagal merebut gelar kelas ringan Islam Mahachev di UFC 284, banyak penggemar dan pakar percaya bahwa pemain Australia itu telah melakukan cukup banyak hal untuk mendapatkan pertandingan ulang. Raja pound-for-pound Alexander Volkanovski yakin bahwa juara kelas ringan Islam Mahachev akan mengalahkan Charles Oliveira di UFC 294. Pada hari media UFC 290, pemain asal Australia ini menyatakan bahwa Mahachev masih tetap bagus seperti biasanya, dan orang-orang akan salah jika mereka menghitungnya berdasarkan malam yang sulit melawannya di bulan Februari. Saya berharap, Mahachev versus Oliveira 2, berjalan serupa, seperti pertama kali. Saya pikir gaya Islam, dia sabar, dia tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Lihatlah, Islam itu baik, dia adalah lengkap. Banyak orang mencoba mengatakan, kami menemukan celah di baju besi. Itu aku, itu karena aku berada di depannya. Akulah orang yang akan mengambil sabuk itu. Aleksandr Volkanovski pertimbangkan Aljamain Sterling daripada Ilya Topuria sebelum UFC 292. Juara kelas bulu Aleksandr Volkanovski tidak lagi melihat Aljamain Sterling sebagai penantang potensial. Sterling berencana untuk naik satu divisi setelah berusaha mempertahankan gelar kelas bantamnya melawan Sean O'Malley, tetapi rencana itu gagal ketika dia tekao di putaran 2 pada hari Sabtu lalu. Penampil utama UFC 292 di TD Garden di Boston. Volkanovski menyebut Sterling berkelas karena mengatakan bahwa jika O'Malley mampu mengalahkannya, dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Volkanovski. Sterling juga tampaknya memiliki perubahan rencana, dan ingin bertanding ulang dengan O'Malley. Saya, merasakan perasaan terhadap Aljo, kawan, kata Volkanovski di saluran Youtubenya. Maksudku, apa yang ingin dia lakukan? Dia pasti menginginkan pertandingan ulang itu karena ini pertarungan besar. Volkanovski tidak melihat pertarungan dengan Sterling terjadi lagi. Menunggu di sayap adalah pesaing utama Ilya Topurya, yang menurut Volkanovski bisa dilompati oleh Sterling seandainya dia mengalahkan O'Malley. Itu tidak terjadi, kata Volkanovski tentang melawan Sterling. Kau tak pernah tahu. Jika dia menang besar, dia bisa mengambil tempat Ilya. Volkanovski, yang baru saja mempertahankan gelar melawan Yair Rodriguez di UFC 290 pada bulan Juli, punya pilihan. Dia mengincar pertandingan ulang dengan juara kelas ringan Islam Mahachev sebelum dia dipesan dalam pertandingan ulang melawan Charles Oliveira, dan bersedia menghibur panggilan Sterling jika dia mengalahkan O'Malley. Tetapi dengan cara yang dimainkan, Volkanovski memusatkan perhatian pada Topurya sebelum akhir tahun meskipun bintang yang sedang naik daun yang tak terkalahkan itu tidak seperti biasanya pada akhir-akhir ini. Apa selanjutnya untuk saya? Aljo, jika dia ingin menang dengan cara yang liar dan melepaskan tembakannya, dia bisa saja melangkah di depan Ilya, kata Volkanovski. Ilya cukup pendiam. Saya pikir dia akan berkicau, ingin memastikan dia mendapatkan pertarungan itu. Tapi saya ingin bertarung secepat mungkin. Jelas siku saya, tidak 100%, tapi saya bisa melakukan sedikit. Saya belum meninju dengan itu, tapi saya akan melakukannya. Saya tetap bugar, melakukan kekuatan, melakukan semua yang saya perlukan. Saya ingin kembali ke sana sebelum akhir tahun. Pertempuran Islam Saya ingin laga ulang itu, namun ia akan bertarung pada bulan Oktober, maka saya ingin bertarung sebelum itu. Saya tidak ingin bertarung awal tahun depan. Jika saya harus menunggu selama itu, mungkin saja itu Islam, tapi saya tidak ingin menunggu selama itu. Jadi Ilya, teruslah bicara karena aku menyukainya. Itu, membuatku bersemangat, membuatku semakin ingin meninju wajahmu. Sean O'Malley bicara tentang pencapaian ketenaran setingkat Conor McGregor. Sean O'Malley mengenang reaksi umum pada musim panas 2017 ketika dia menyatakan sebelum audisi seri penantang Dana White bahwa dia akan lebih besar dari bintang terbesar yang pernah dilihat UFC. Saya ingat duduk di sana dengan jelas saat melakukan wawancara dan memberitahu orang-orang bahwa saya akan lebih besar dari Conor McGregor, kata O'Malley pada Senin di First Take ESPN. Aku punya banyak omong kosong untuk itu. Pasti ada banyak kebencian di dunia maya yang mengatakan, seperti, ayolah, itu tidak realistis. Tapi dalam pikiranku, itu memang benar. Saya hanya tahu bahwa saya harus melakukan hal-hal yang telah saya lakukan, yaitu mencetak KO, menampilkan penampilan yang indah, dan saya akan mencapainya. Enam tahun kemudian, O'Malley yang selalu populer adalah juara kelas bantam UFC yang baru setelah menggulingkan Aljamain Sterling dengan TKO putaran ke-2 Sabtu lalu di UFC 292. Prestasi puncak O'Malley adalah puncak dari masa jabatan UFC yang selama ini penuh dengan omong kosong dan KO yang mencolok. Ini mengingatkan pada McGregor, yang dengan cepat meraih perebutan gelar kelas bulu pada tahun 2015 dan memanfaatkannya dengan mengalahkan Jose Aldo dalam 13 detik sebelum menjadi juara ganda pertama UFC pada tahun berikutnya dengan mengalahkan pemegang gelar kelas ringan Eddie Alvarez. Saat itulah McGregor berada di puncak karirnya, sebuah level yang menurut O'Malley akan segera ia capai. Kami belum cukup sampai di sana, namun satu KO lagi, dan saya pikir itu menempatkan saya di atas, kata O'Malley. Itu bukan satu-satunya jalan yang ingin diambil O'Malley. Dia bisa mencoba mengikuti cetak biru McGregor untuk mencapai level berikutnya. Sama seperti McGregor saat itu, O'Malley tidak hanya berfokus pada mempertahankan gelarnya sendiri, sudah berbicara tentang kemungkinan meraih sabuk kedua dengan berat 145 pound dan ingin menantang salah satu nama terbesar. Dalam tinju yang kebetulan menjadi anak didik Floyd Mayweather. Saya pikir ada beberapa cara mencapai status McGregor, kata O'Malley. Mempertahankan sabuk juara jelas merupakan salah satu cara. Menempatkan KO yang indah untuk pertahanan gelar pertama saya akan melakukannya. Naik kelas berat, tapi saya tidak mencoba melawan, juar kelas bulu, Alexander Volkanovski. Mudah-mudahan dia melawan Ilya Topuria. Jika Ilya pergi ke sana dan mengalahkan Volk, saya ingin naik ke 145 dan melawan Ilya. Jika Derfonta Davis, Anda tahu dia, 5, kaki, 3, itu adalah pertarungan yang menarik minat saya. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.